Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menkopul Hukam, Mahfud MD mengaku belum ditawari untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Meski demikian, Mahfud mengatakan telah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik, termasuk PDIP. Ia menuturkan komunikasi itu dilakukan sebagai Menko yang membidangi politik. Mahfud menyatakan akan langsung berkomunikasi dengan Ganjar jika nantinya PDIP memberikan tawaran untuk menjadi cawa pres. Nanti saya jawab kepada Pak Ganjar, tutur Mahfud. Sebelumnya, PDIP telah mengumumkan beberapa nama yang masuk radar cawa pres untuk mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Yakni Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, serta mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPURI, Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023. Sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini terdapat 575 kursi di parnemen, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Pasangan calon juga bisa diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. Pasangan calon juga bisa diusung oleh KUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUK